ramalan awal tahun 2023 agama baru lahir di indonesia sebuah narasi ramalan yang menyebut agama baru akan lahir di indonesia pada tahun 2023 dan bakal mengembarkan dunia mengibohkan publik ramalan tersebut diungkapkan seorang beramal terkenal asal Perancis Michel Nostradamus ia diketahui masih memiliki garis keturunan Yahudi dalam narasi ramalannya Nostradamus mengungkapkan bahwa di tahun depan atau tepatnya 2023 bakal ada kuncangan soal aliran kepercayaan di dunia kedatangan agama baru yang lahir di indonesia itu ditandai dengan sejumlah hal salah satu tanda tersebut yakni kemunculan seseorang yang dikenal dengan panggilan the man from the east sosoknya disebutkan muncul dari negeri yang terletak di pertemuan tiga buah laut selain itu disebutkan kemunculan sosok tersebut akan mengejarkan timur dan barat dan ketika muncul dia akan memakai sorban biru serta merayakan hari kamis sebagai hari istimewa bagi dirinya ataupun tafsir tentang ramalan Nostradamus soal agama baru yang pertama munculnya agama baru yang akan menguncang dan menguasai dunia agama ini tidak pernah dikenal dan diprediksi oleh umat manusia di seluruh dunia adapun agama itu diduga bernama Trisolo Wedo yakni agama yang hanya berisi tiga perintah dan tiga larangan sesuai dengan namanya dalam ajaran agama itu setidaknya ada tiga perintah itu mengenai kewajiban manusia yang harus melakukan perbuatan yang benar lurus dan jujur sementara tiga larangannya mengenai manusia yang tak boleh melakukan perbuatan yang merugikan orang lain tidak boleh mencuri dan berbuat kejahatan yang kedua the man from the east atau laki-laki dari timur itulah julukan yang diberikan kepada pemimpin agama baru ini dikatakan dia akan menghapus seluruh agama-agama dan akan mendirikan agama baru yang akan dianur semua makhluk di jagad raya dialah Sadrio Beningit yang akan menjadikan dunia damai dengan apapun yang ada di dalamnya yang ketiga muncul dari negeri yang terletak di pertemuan tiga buah laut maksud dari keterangan tersebut diduga berkaitan dengan kemunculannya yang berasal dari pertemuan tiga buah laut yakni sebelah utara pulau Sulawesi adalah laut Sulawesi dan di sebelah selatanya adalah laut Flores dan di sebelah timurnya adalah laut Maluku berarti sosok yang dimaksud ini berada di Indonesia bagian timur atau tepatnya di Sulawesi dipercaya pula bahwa dia saat akan menyembunyikan diri sambil menanti waktu terbitnya perang yang keempat kemunculannya menggembarkan timur dan barat diperkirakan maksudnya kemunculan sosok tersebut bakal menggembarkan seluruh dunia beserta seluruh isinya yang kelima ketika muncul dia memakai sorban biru sorban sendiri adalah sehelai kain yang lasim digunakan oleh umat islam yang biasanya digunakan oleh orang Arab pada zaman praislam untuk mengatasi hawa dingin atau tariknya matahari yang keenam berbeda dari umat islam yang menganggap bahwa jumat adalah hari penuh keberkahan nantinya dalam agama ini akan merayakan hari kamis sebagai hari istimewanya dia juga tidak mau hari Sabtu karena hari Sabtu sudah diistimewakan oleh agama Yahudi demikian pula hari Minggu dia juga enggan menggunakan hari Minggu sebagai hari istimewanya karena telah diistimewakan oleh agama Nasrani kendati demikian tak diketahui lebih lanjut kebenaran dari narasi soal ramalan di tahun 2023 yang menyebut akan ada agama baru lahir di Indonesia tersebut selain itu memasuki awal tahun 2023 tentunya semua manusia memiliki impian yang serba baik-baik saja namun menurut beberapa perampal terkenal dunia di tahun 2023 ini justru akan terjadi beberapa hal yang buruk berikut adalah ramalan yang akan terjadi di tahun 2023 ramalan Jaya Baya ramalan dalam negeri yaitu ramalan Jaya Baya atau sering disebut sebagai jangka Jaya Baya ramalan ini telah lama dipercaya sebagai bagian dari tradisi Jawa salah satunya ditulis oleh raja kerajaan ketiri dalam ramalan Jaya Baya gambaran Indonesia saat ini sudah dijelaskan oleh Prabu Jaya Baya dalam kitab bunuh yang masih dipercaya masyarakat Jawa beberapa ramalan Jaya Baya sudah pernah terbukti benar terjadi misalnya pulau Jawa akan sering kebanjiran kemudian maraknya korupsi hingga munculnya peristiwa-peristiwa mengerikan lainnya lantas bagaimana dengan ramalan di tahun 2023 tahun 2023 menurut ramalan Jaya Baya akan menjadi masa penuh penderitaan penuh ketidakpedulian kesewenang-wenangan dan banyak orang-orang licik berkuasa dan orang-orang baik akan ditindas lebih mengerikannya lagi kiamat kecil akan mulai terjadi seperti gempa bumi yang dasyat gunung-gunung yang meletus laut dan sungai akan meluap dan lainnya yang menyebabkan penderitaan bagi orang-orang selain itu diramalkan bahwa tahun 2023 akan banyak orang pintar cerdas dan unggul tapi gila harta makanya tahun 2023 ini diramalkan akan menjadi zaman penuh dusta zaman sengsara dan angkara murka namun di sisi lain banyak orang Jawa di tahun 2023 yang mengejar ilmu pengetahuan memperluas pelajaran dan mengutamakan kepandainya serta setelah masa yang paling berat itu berlalu akan datang zaman baru yang penuh dengan kemegahan dan kemuliaan yang disebut dengan zaman keemasan Nusantara setelah datangnya sang Ratu Adil yaitu Sadrio Beningit ramalan Nostradamus Michel Nostradamus yang merupakan beramal terkenal asal Perancis ia adalah astrolog dan dokter yang terkenal karena bukunya Libra Seveti yang berisi kumpulan dari 942 kuantrin puisi yang diduga bisa memprediksi peristiwa masa depan beberapa ramalannya yang terbukti benar terjadi adalah kematian tragis raja Perancis kemudian kebakaran besar di London serta terjadinya revolusi Perancis hingga adanya pemiroshima Nagasaki semua itu sudah diprediksikan akan terjadi oleh Michel Nostradamus 500 tahun lalu salah satu prediksi Michel Nostradamus di tahun 2023 adalah munculnya satu agama baru di dunia dan cukup dianud oleh umat manusia agama itu akan dipimpin oleh seorang yang mendapat julukan pria dari timur dan membawakan kedamaian bagi dunia namun kemunculannya sanggup mengembarkan timur dan barat terlebih dahulu menurut Michel Nostradamus ia akan menghapus seluruh agama yang ada di dunia lalu mendirikan agama baru yang akan dianud oleh semua manusia agama baru itu berisi tiga perintah dan tiga larangan yaitu manusia dilarang melakukan perbuatan yang meregikan orang lain tidak mencuri dan tidak melakukan kejahatan kejahatan selamat mencuri selamat mencuri selamat mencuri selamat mencuri